Kurang kasih sainer ya I think you survive Kamu tuh hebat tau Aku, oh komponnya cantik banget Kamu tuh hebat Saya sih baru beberapa bulan yang lalu Jadi badut Dulunya saya jualan es Dulunya modal saya sudah habis Halo guys, welcome back to Tasharifina Channel Kali ini aku ada program baru Yaitu Ratu Sejagat Semalam By Annifer Palace Dimana program ini Aku akan makeover wanita-wanita hebat Yang berjuang mengais rejeki Yang menurut aku lebih hebat dari seorang lelaki Penasaran kan hasil makeovernya kayak gimana? Yuk, pantau terus channel youtube aku Dan nonton videonya sampai selesai Halo, perkenalkan Nama saya Fia Saya pekerjaannya hanya mau ngebadut Saya sih baru Berapa bulan yang lalu Jadi badut Dulunya saya jualan es Yang modal saya sudah habis Jadi saya jadi badut aja Walaupun panas-panas Tapi saya nggak tahu mau kerja apa lagi Aku yuk tuh iri-iri Melihat teman-teman saya Yang pada jalan-jalan kemana-mana aja Sedangkan aku cuma bisa ngebadut Awww Rasa deg-degan di hatiku Saatku tetap paras wajahku dicermin Pipi merah, bibirku merah Merekam menantang setiap pandangan Kak, perkenalkan aku Regi Dari Never Palace Jadi gini kak, bos aku tuh sering Sering mondaman disini kan Nah dia tuh sering lihat kakak Disini sama anak kakak Dia tuh kasian sama anak kakak Nah kira-kira kakak mau nggak misalnya Di makeover sama bos aku Jadi kalau kita lihat nih Kalau bos aku lihat Di balik topeng badut kakak ini Kakak tuh cantik gitu Karena kan bos aku juga pernah lihat kakak Topengnya lagi naik ke atas kan gitu Jadi kalau kakak kita makeover di salon kita Mau nggak kira-kira? Iya mau Kita menuju ke mobil yuk kak Ayo boleh sama adeknya Di ke kanan Senyum sana Senyum sini ku tiramang Oh semua tepuk tangan Seiring ku berlaru Sampai menghilang di balik layar Aku pun bersorak Lompat ke girangan Tapi ku terjatuh Dari ku si goyang Kira-kira Perasaan saya seneng banget Bisa diajak ke salon Ibu Tasya Revina Udah mewah banget Perasaan kayak mimpi Bisa saya ke salon seperti ini Sedangkan aja pekerjaan saya cuma hanya ngebadut Makasih ya Ibu Tasya Udah peduli sama aku Dan anak aku Awalnya saya udah kayak mimpi Rambut saya di chat Sama tim dari Ibu Tasya Karyawannya tuh Karyawannya tuh Proposional banget Ramah banget Terus kuku aku jadi cantik Aku jadi tem-tem Sekarang jadi cantik Terima kasih ya Ibu Tasya Setelah itu aku dikasih treatment-treatment Ya gak tau apa itu Tapi aku suka banget Setelah aku di make up Aku dibawa ke ruang baju-baju Tapi baju-bajunya bagus-bagus banget Halo Kak Karena make upernya udah selesai Jadi aku ditugasin Ibu Tasya untuk enter kakak warna kita Yuk Nah disini tuh ada beberapa brandnya dari Ibu Tasya Namanya Jennifer Claude Nah kakak bisa pilih yang kakak paling suka Buat nanti dipake ke kakak Terus aku disuruh pilih sama tim dari Ibu Tasya Aku sih sukanya yang warna hitam Kalo suka warna hitam menurut aku pake yang ini sih Nih Blazer cocok banget ya kan Sama installannya Yuk langsung kita ganti baju Setelah aku pilih Ternyata bajunya buat aku Kali lagi makasih banyak Ibu Tasya Terus abis itu aku dikasih sendal sama tas Makasih banyak deh pokoknya Oke welcome guys To Ratu Sejagat Semalam By Jennifer Palace Ini sponsor by Jennifer Palace Jadi aku udah jemput via ke lapangan Tempat dia kerja Terus udah aku make over juga disini Bareng sama tim Jennifer Palace Dia udah bener-bener berubah jadi Ratu Sejagat hari ini Udah di cat rambutnya Udah di make over total pokoknya Kita liat ya perubahan di via seperti apa Oke Kita sambut Ratu Sejagat kita Via Andai kan ku jadi Ratu Sejagat Andai kan ku jadi Ratu Sejagat Lompat ke girangan Tapi ku terjatuh Jadiratu sejagat Jadiratu sejagat Jadiratu sejagat Jadiratu sejagat Jadiratu sejagat Jadiratu sejagat Semalam Hai, halo Via, silahkan duduk Oke Via, ini tuh namanya Noera Collagen Ring Ini tuh bisa bikin kulit kamu lebih glowing dan lebih cerah Jadi kita hari ini minumnya pake Noera Collagen Ring ya Udah ngobrol-ngobrol gapapa Oke Via, jadi aku itu sebenernya udah sering liat kamu di deket perumahan sini Kamu kan jadi itu ya, menghibur jalanan dengan dandanan seperti badut Aku bangga banget tau liat perempuan kayak kamu yang mau berjuang gitu Aku juga mau berterima kasih kamu udah mau dateng kesini Udah mau juga di makeover sama salon aku Gimana kemarin? Rasanya gimana? Kamu santai aja? Boleh duduknya santai aja? Saya rasa kayak mimpi aja gitu, bisa dateng kesalahan segini Tapi ini warna rambut yang kamu mau bagus banget loh Aku boleh pegang rambutnya nggak? Bagus banget ini Sebelumnya rambutnya nggak kayak gini kan? Tapi kamu pernah nggak rambut kamu diwarnain kayak gini sebelumnya? Ya dulu pernah cuman yang bikin sendiri Tapi ini kamu suka nggak sama hasil dari Mungkin dari hasil cutting-an rambutnya, cat rambutnya, make-upnya disini juga ya tadi ya? Gimana kamu suka nggak? Senang nggak? Suka banget Aku boleh tau nggak apa yang kamu rasakan ketika kamu pertama kali masuk ke salon ini tuh apa? First impression kamu sama salon ini? Senang banget gitu Baru pertama kali ini aku masuk ke salon istana Kamu kayak speechless gitu? Kamu tenang aja, it's okay Tapi sebelumnya kamu pernah nggak kayak ke salon sejenis ini juga atau sebelumnya gitu? Belum pernah sih So this is your first time ya? Ini pertama kalinya kamu Tapi kamu suka ya? Kamu happy ya? Ya, happy banget Aku boleh tau nggak kamu tuh berprofesi jadi bajut itu udah berapa lama? Baru berapa bulan ayu sih Baru berapa bulan Terus kamu biasanya kalo misalkan lagi kerja gitu tuh kamu kemana aja? Mungkin jalannya? Keliling kemana aja Paling jauh pernah kemana? Ke Tangerang Hah kamu jalan kaki ke Tangerang? Iya Sumbah? Iya Serius? Serius Itu berapa lama jalannya? Maksudnya aku bener-bener kaget Aku bener-bener shock, aku kaget Maksudnya aku belum pernah Aku tuh ke Tangerang naik mobil aja tuh Kan jauh banget ya capek Balikin dari Bekasi Kamu tuh tinggalnya di Bekasi? Iya Nah kamu jalan kaki kesana? Iya Oh gitu Itu dari jam berapa sampe jam berapa biasanya kira-kira? Tangan tuh terkadang jalan sore Terkadang pulang malam Pulang malam Oh Tapi kamu udah berkeluarga? Udah Udah punya anak? Udah Yang tadi ya? Iya Anak kamu udah berada berapa? Satu Satu Berarti Berprofesi jadi baru tuh aku belum tau gak sih kayak Sehari itu kamu bisa dapet kira-kira berapa? Nah itu tuh Padang 30 ribu Ya Padang 50 Itu juga kalau 50 ribu kalau lagi bagus aja Oh gitu Tapi Berarti kamu yang hidupin anak kamu? Kamu udah ada suami? Punya suami ya itu ayah tiri ke anak saya Oh iya Tapi suami kerja juga? Suami ngembadu Ngembadu juga Tapi aku untuk anak ini Aku nyari wah sendiri Buat menghidupin anak yang ini Karena kan suami yang itu gak begitu ini sama anak aku Karena memang maksudnya anak tirinya juga gitu ya Iya Tapi kamu takes responsibility besar banget bang Maksudnya Aku bangga Aku tuh selalu suka liat perempuan-perempuan yang mau kerja Yang mau bekerja keras Dan menurut aku Dan menurut aku pekerjaan apapun itu selama halal ya kenapa enggak? Oh Tapi kamu seneng menjalani pekerjaan kamu itu? Ya Selama lagi halal gitu Nah kamu jangan nangis Aku sedih jadinya Jangan nangis Tadi kan kamu bilang kan kamu baru berapa bulan jadi badut Terus kan aku lihat anak kamu itu udah lumayan besar ya? Berarti sebelumnya kamu kerja apa? Aku di jualan jus Itu juga di deket rumah Terus kenapa? Aku berhenti jualan jus karena model aku habis Jadi aku mau memutuskan pekerjaan seperti itu Waduh Tapi ya lumayan lah kan maksudnya untuk sehari-hari Iya Terus kan kamu tinggalnya dimana? Di rumah? Gua hidupnya montrak Montrak Di daerah sini juga? Masih di deket Purigading juga? Viya boleh diminum dulu coba kita cheers Ini tuh enak banget lagi minumannya Tuh Kamu harus coba Enak banget kan? Tapi dia ada kandungan kolagennya Jadi nanti aku kasih kamu ya Nanti aku kasih kamu kamu harus coba minum Oke Terus Tapi suami kamu tuh ini kan bertanggung jawab sama kamu Ya bertanggung jawab cuman kasih sayangnya kurang ke anak Teri Tapi berarti kamu kan sebagai perempuan pasti kan kadang tuh Kalo ngeliat perempuan-perempuan lain Kamu tuh ada ga sih rasa kayak Aduh aku tuh pengen deh dandan juga kayak mereka gitu Tapi kan maksudnya pernah ga kamu ngerasain kayak gitu? Jujur sih Aku iri Cuman mau gimana lagi Sedangkan Saya aja orang ga mampu gitu Harus mau liapain lagi Oh Tapi kamu merasa kadang kamu pengen gitu ya Tapi gapapa kamu boleh kok Kalo kamu mau kesini aku Feel free Main aja kesini Ada pernah ga kamu merasakan ada Perbuatan orang ke kamu tuh yang kamu ngerasa kayak Ini tuh ga adil banget loh Gua tuh ga harusnya diperlakukan seperti ini Kenapa sih lo harus melakukan seperti ini Kamu pernah ga diketemu orang jahat gitu? Itu mah sering Boleh diseritain? Ya Maksudnya Maksudnya Apa Ketemu orang jahat Seperti apa gitu Temen Ya mungkin temen Atau mungkin misalkan kamu dulu pernah deket sebelum sama suami kamu Ada pacar kamu misalkan gitu Terus dia Maksudnya Karena ngerasa kamu tuh ga sepadan atau gimana gitu Dia langsung kayak Meninggalin kamu Atau Berkata-kata yang jahat sama kamu Pernah ga kamu temuin orang kayak gitu? Aku pernah ya kayak Aku pernah ya kayak apa Saya disaat saya lagi ada uang Dia mau deket Ngemenin Tapi disaat saya susah Dia ga pernah mau ada Oh Itu salah satu pengalaman terburuk kamu ya Terus apa kamu Sebagai kamu sebagai seorang via Apakah kamu ada rasa ingin membales dia Apa Kamu cuma berharap kayak udah suatu saat nanti mungkin Tuhan yang bakal bales gitu Kalau aku sih sepertinya Biarin aja lah dia seperti itu Biar Allah aja yang mau kasih Aku mau nanya lagi Vita tapi ini mungkin sedikit agak lebih sensitif dan lebih dalam Kamu pernah ga Apa sih pengalaman tersedih kamu yang pernah terjadi Antara kamu dan anak kamu? Ya aku sih Sedih aja Di saat Alang aku ga punya ayah Orang-orang punya ayah Ya disitu sih Kurang kasih saya enger ya Ayah I think you survive Kamu tuh hebat tau Aku Oh aku punya cantik banget Kamu tuh hebat Kamu tuh hebat Aku percaya kok Suatu saat pasti orang yang pernah jahatin kamu bakal Karena batunya sendiri Boleh ambil tisu? Gapapa mamanya ga nangis kok Mamanya ga sedih ya Tapi dia pernah ngerasa Maksudnya aku mau tau Dia pernah ga sih kayak ngomong ke kamu gitu Kenapa sih Bunda harus pisah sama ayah gitu Karena kan dia masih Dia masih kecil ya Ya kan Hai Dia cuma nanya Udah Temen-temen aku punya ayah Aku kenapa engga Ayah aku mana Coba nanya itu Ya aku pengen video call ke ayahnya tuh Gak pernah mau Malah di-block gitu Hmm Tapi berarti memang ga ada tanggung jawab juga ya Ya abis itu Aku percaya tapi kamu pasti bisa Kamu pasti bisa Ngebesarin Kamu namanya siapa sayang? Al Siapa? Al Al Kamu pasti bisa ngebesarin Al Sampai dia dewasa Al janji sama tante Janji dulu Harus bisa bahagiain bunda ya Oke Gue gunanya sayang banget sama kamu Oke Fia Aku ada sedikit Rezeki Untuk bantu kamu Mungkin Jangan dinilai dari nominalnya berapa Tapi Aku ikhlas Bantu kamu Terima kasih ya kak Terima kasih ya Ya sama-sama Sama aku ada satu lagi Ini tuh produk dari brand aku Ini tuh kalo orang mau beli di media sosial Di kamar tuh harus nge-war dulu Nah ini aku kasih buat kamu Biar kamu Bisa lebih semangat lagi Untuk kerja Sama ada lagi dari tim aku Ini Dari 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 aku dan tim aku Ini buat Kamu dan keluar Oke Sembaku ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih You guys for watching See you on our next video With our next queen Bye Bye